Pemilu kemarin kita sudah membentuk namanya kelompok kerja netralitas dan itu akan kita aktifkan kembali di pilkada. Itu kita membahas dan mendiskusikan tentang bagaimana seharusnya mereka-mereka yang harus ditutup netral dalam setiap perhelatan pemilu dan berikut kita juga mendiskusikan terutamanya saksinya bagaimana aturannya bagaimana. Nah, di dalam pokok kerja negatif, kita melibatkan di dalam pokok kerja tersebut dari unsur kepolisian dari Kominfo ya, dari cashbank kita kemudian apakah ini informasi tersebut kita itu kan tidak punya menang untuk men-take donah nanti di dalam pokok kerja nantilah harapan kita akan bisa terumuskan ketika ada informasi nanti tindakannya kemana. Kalau Kominfo kan sudah ada delegasi Kominfo yang jadi Kominfo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat sejahtera bagi kita semua salam Om Swasiastu, Nau Budaya, salam kewajikan jumpa lagi bersama saya Rendin Niko Ramanda Jurnalis Harian Surya dan Tribun Jatim Network di program Mata Lokal Memilih bertempat di kantor Bawaslu Kabupaten Tulungagung saat ini saya sedang bersama Ketua Bawaslu Kabupaten Tulungagung Bapak Pungki Dwi Pusputo dan Komisioner Bawaslu Kabupaten Tulungagung Mas Nurul Mutadin untuk tahu lebih lanjut mengenai persiapan apa saja Jelang Pilgara Serentak 2024 langsung saja kita sahabat beliau Assalamualaikum Mas Assalamualaikum Bapak Petua apa sih persiapan Bawaslu Jelang Pilgara Serentak ini Terima kasih Mas untuk persiapan pelaksanaan BKD 2024 Bawaslu Tulungagung pertama kita sudah mengajukan anggaran kepada pemerintah daerah untuk pelaksanaan BKD 2024 dan sudah terrealisasi kemarin kita sudah menyusun kebutuhan anggaran kita baru kita mau mengajukan perubahan-perubahan anggaran yang harus menyesuaikan dengan aturan terbaru dan aruhan dari Bawaslu RI selanjutnya untuk internal kita ini kita lagi proses perukutan ad hoc untuk jajaran Bawascam karena untuk jajaran Bawascam sendiri ada dua kluster kemarin untuk anggaran pertama kluster pertama itu penilaian kita juga buat exiting yang kemarin sudah terpilih di dalam pelaksanaan pengawasan di pemilu 2024 dari hasil evaluasi kinerja tersebut ada beberapa yang tidak bisa melanjutkan kembali di pelaksanaan pengawasan di pelaksanaan berkada itu ada sembilan dan selanjutnya kita sudah melakukan rekrutmen ulang untuk sembilan titik di tingkatan kerjamatan pelaksanaan yang membutuhkan tenaga Bawascam oke kemarin sudah melakukan tes CAT baik tinggal besok maksimal kita harus mengumumkan hasil CAT nya berapa hasil apa yang berlanjut ke tes wawancara baik kalian boleh tahu pak yang 9 orang itu atau dievaluasi karena apa 9 orang yang kemarin tidak bisa melanjutkan satu karena terpilih menjadi komisioner KPU oke baik ada yang mengundurkan diri karena sebuah pekerjaan baik mengundurkan diri karena sudah pindah domisili di luar kabupaten dan turung agung karena syarat jadi panwacam adalah berkat TP domisili kabupaten setempat maka itu tidak bisa diperpanjang kemudian dari masukan dan tanggapan masyarakat gitu juga dimasukkan jadi penelanian juga baik kalau berkaca dalam pelaksanaan pilek dan pilpres mungkin Mbak Wasu sendiri ada catatan-catatan khusus supaya jadi perhatian kemudian supaya tidak terulang lagi di pelaksanaan pilek dan serentak mendatang di dalam pelaksanaan pilek yang harus kita ini apa itu tidak lanjutin nanti di dalam pelaksanaan pilek dan serentak siap-siap ya terlalu kemarin sebenarnya kita sudah di tingkat tentunya kita merekap itu ambisnya masyarakat untuk mengikuti rekkap tingkat kecamatan yang sangat tinggi sehingga kita ditambah lagi aturannya yang terbaru maka pelaksanaan rekat-rekat kerja kecamatan kemai agak panjang karena harus ada yang dihitung ulang kemudian apa itu pencocokan terhadap plano dan sebagainya sehingga akhirnya dari itu di tingkat tengkap bupaten kita rekapnya tingkat bupaten bisa lancar dan tidak ada kendala dan memang ada perubahan kesalahan itu sudah kita pantau memang dan itu harus disesuaikan harus dibenarkan nanti di rekap kabupaten oh begitu Pak Ketua mau izin geser ke Mas Nurul Mas Nurul mau izin bertanya ini kalau melihat Pilek dan Bilpes lalu kesedaran politik masyarakat Kewodentulubang itu seperti apa kalau kita lihat partisipasi angka dimana masyarakat menggunakan hak pilihnya di hari hak pencoblosan itu tinggi ya terus yang perlu nanti program kita terutama saya di divisi pencegahan itu adalah pra pencoblosannya oke kita nanti rencananya mau mengajak terlebih para pemuda ya organisasi kepemudaan mungkin ada PEM ada organisasi masyarakat yang berbasis kemudaan tentang penyadaran bagaimana berpolitik dan menggunakan hak politik itu dengan baik oke Mas Nurul sedikit tambahan di divisi pencegahan kalau kita sebagai orang awam jarang mengetahui bahwa apa-apa yang masuk dalam kategori pelanggaran pemilih itu seperti apa pelanggaran pemilu kalau di pemilu itu ada pelanggaran administrasi baik pelanggaran pidana pemilu baik dan pelanggaran kode etik oke kalau kemudian ada masyarakat yang kemudian dalam ya tidak sengaja menemukan menurut dia pelanggaran itu teknisnya nanti kalau melapor ke bawah seperti apa ya kalau memang ada itu langsung saja kita ke bawah seluruh oke nanti dari sini nanti kita dampingi untuk melengkapi berkas-berkas permohonan terutama paling tidak kan dua alat bukti standar pelaporan kan itu baik-baik ada kalau melihat potensi dalam setiap pemilihan umum ya baik itu di tingkat pilpres pilat maupun di pilkada itu kan faktual di lapangan muncul dugaan-dugaan bahwa netralitas ASN money politik kemudian sumber pelanggaran lainnya apa sih trik dari Bawaslu Keputat Tulungagung supaya meminimalisir hal itu terjadi apa ya di Bawaslu kita kalau terkait netralitas PHPA yang ditutup harus netral kita sudah membentuk mau akan membentuk ya kalau pemilu pemilu kemarin kita sudah membentuk namanya kelompok kerja netralitas dan itu akan kita aktifkan kembali di pilkada itu kita membahas dan mendiskusikan tentang bagaimana seharusnya mereka-mereka yang harus ditutup netral dalam setiap perhelatan pemilu maupun pemilihan dan berikut kita juga mendiskusikan terutamanya sangsinya bagaimana aturannya bagaimana itu ada forumnya di situ jadi itu akan diaktifkan lagi terutamanya dilakukan pendidikan politik nanti kan itu kita dengan BKD inspektorat nanti dan kita yakin juga di lembaga SKPD sudah pasti ada imbauan itu juga sudah dilakukan baik baik terima kasih mas Nurul kalau melihat geografis kawasan tulung agung itu kan berpotensi apa ya susah untuk melakukan pengawasan karena titiknya jauh-jauh dan kemungkinan munculnya subuh politik di bawah itu akan mengerucut mungkin dari Pak Ketua ada apa ya istilahnya langkah khusus supaya jangan terulang atau jangan terjadi di Pilkada Serentak 2020 memang saya nilai masyarakat terunggung itu sudah kita golongan sebagai masyarakat modernis kesadaran dan daya kritis politiknya tinggi sedangkan cara kita untuk melakukan sebuah pejakan sejak dini tadi sudah disampaikan kita untuk kelompok kerja mulai netralitas SN kemudian untuk menjaga dan melakukan pencegahan di dalam terlibatan PNS jangan sampai terlibat langsung di dalam pelaksanaan perkataan nanti kemudian dari unsur Gagumdu yang melibuti kepolisian dan kejaksaan itu juga kita akan kita aktifkan dalam penegakan pidana pemilu perkataannya nanti nah kembali kepada si netralitas SN ini setelah kita melibatkan beberapa unsur dari kepolisian karena netralitasnya tidak hanya SN saja TNI juga oke termasuk penyelenggara juga ya penyelenggara juga nah itu kita melibatkan beberapa elemen tersebut di sisi lain kita perlu api ke tingkatan kecamatan juga di dalam melakukan untuk membentuk WA group dengan stakeholder di tingkatan kecamatan jadi ketika mana yang ada informasi misal ada kumpulan-kumpulan yang berbau terkait tentang ini apa kampanye nanti teman-teman ad hoc kita akan koordinasi dengan kepolisian dengan TNI dan dengan unsur pemerintah daerah karena satu untuk menjaga kondisivitasnya sama-sama untuk melakukan pencegahan sejak dini itu kita kemudian juga kita bekerja sama dengan teman-teman media untuk saling melengkapi dan saling memberikan pemahaman yang sama terkait tentang regulasi-regulasi yang terbaru kadang apa yang asumsi masyarakat itu kayak ini sudah berbeda pada pelanggaran tetapi dari segi penyelenggarannya ini belum masuk karena harus ada unsur-unsur yang harus terpenuhi ini kan butuh kerja sama teman-teman media untuk biar tersampaikan kepada masyarakat langsung baik Pak Ketua mungkin Mbak Waslu sudah tidak atau melakukan pemetaan mengenai potensi-potensi yang terjadi di Kabupaten Tulungagung supaya kerjasama dengan Kekumdur dengan pihak-pihak terkait supaya diminimalisir sudah dilakukan atau tidak apa hasilnya untuk secara ilmiah kita belum menyusun sampai segitu tapi secara diskusi kita sudah ada pembicaraan-pembicaraan dengan jajaran komisioner bawah dan dari unsur pemerintah daerah baru kita jembat nanti akan ada forum untuk persiapan dini dalam pelaksanaan berkada tujuannya adalah untuk memetakan potensi-potensi yang kemungkinan dan jangan sampai akan terjadi di pelaksanaan berkada tujuan kita kepada apa pelaksanaan berkada tulung agung 2018 berkada 2013 dan pekembangan pemilu serentak 2024 kemarin ini akan jadi referensi-referensi kita memang di dalam IKP kemarin di pemilu 2024 tingkat kerawanan untuk itu ada di masa kampanye itu yang jadikan titik rawannya tapi tidak tutup kemungkinan di beberapa tahapan itu akan jadi titik rawan mulai bagaimana nanti semisal terkaitan tentang pelanggaran penyelenggaranya itu akan kita baca juga masalahnya kita masih menunggu kita bisa membaca hanya pada historisnya tapi kalau tidak dikoneksikan atau direlasikan dengan peraturan yang terbaru jangan berjuma saja makanya kita menunggu regulasi yang terbaru terkait turunan undang-undang pelkada oleh KPU-nya maupun perbawas ulunya baik dalam tiap pelaksanaan pemilihan umum seringkali kan kita terjadi informasi hoax atau play campaign trik bawas tulung agung untuk mengatasi ini apa nah yang membidangi kita itu punya beberapa pokoknya mas mulai berkata nanti kemudian neutralitas dan pokoknya untuk isu negatif nah di dalam pokoknya isu negatif kita melibatkan di dalam pokoknya tersebut dari musuh kepolisian dari kominfo kemudian dari ya dari kebring ya kesbank kita kemudian informasi kita itu kan tidak punya wonang untuk mentek di dalam pokoknya nantilah harapan kita akan bisa terumuskan ketika ada informasi nanti tindakannya kemana kalau kominfo kan sudah ada delegasi kominfo yang jadi pokoknya baik Pak ketua ini sesi terakhir saya memberi waktu 12 menit untuk memberi imbauan ajakan atau apalah pesan-pesan kepada calon pemilih kita di Pilkada Serentak 2020 mendatang monggo silakan terima kasih mas dan selamat sore para pecinta setia tribun dan network untuk laksana Pilkada ini kita laksana secara serentak secara nasional baik pelaksana pemilihan bupati maupun pemilihan gubernur nah harapan kita sebagai penyelenggara ini adalah momen nasional dan momen pertama kali bangsa ini melakukan pelaksana Pilkada secara serentak mari kita suksesan dengan apa satu tingkatkan partisipasinya menggunakan hak pilihnya kenali calonnya kenali visi misinya karena beliau nanti yang bersinggungan langsung dengan kebutuhan masyarakat dalam menentukan kebijakannya menyusun anggarannya untuk kejahatan masyarakatnya jangan berpola pemikiran pragmatis karena hak pilih panjendengan dalam menggunakan hak pilih di pilih suara nanti hanya ukuran 2 menit itu menentukan masa depan daerahnya panjendengan untuk 5 tahun ke depan itu temin saya terima kasih baik tribunal sedikit bincang santai saya dengan Mbak Waslu Kabupaten Tolong Hukum semoga bisa diambil manfaat dan hikmahnya akhir kalam saya hari ini di Puramanda pamit Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat menikmati